Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita semuanya mari kita satukan hati kita untuk bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami kami akan menjalani sepanjang hari ini namun sebelumnya kami mau dengarkan firmanmu berkati firmanmu sehingga menerangi kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke 24 begini firman Tuhan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang nama Yesus berkuasa nama Yesus berkuasa berarti nama Yesus mempunyai kuasa yaitu suatu kesanggupan suatu kemampuan suatu wewenang dan suatu kekuatan yang tidak biasa dimiliki oleh manusia yang lain hanya dimiliki oleh nama Yesus kuasa tersebut hanya ada di dalam nama Yesus dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini dalam hal apakah nama Yesus berkuasa nama Yesus berkuasa tentunya dalam hal meminta sebab dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal yang ke 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu jadi jika kita meminta dalam nama Yesus maka dikatakan kita akan menerima bukankah itu berarti bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus sehingga ketika kita meminta di dalam nama itu dikatakan kita akan menerima itu artinya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus jadi dengan kata lain permintaan dalam nama Yesus bukanlah sekedar perkataan biasa tanpa makna yang selalu atau kita ucapkan ketika kita mengakhiri doa-doa kita bukankah tiap kita meminta setiap kita memohon setiap kita berdoa ada kita akhiri dengan kata di dalam nama Tuhan Yesus perkataan dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kata-kata kosong tetapi perkataan itu penuh kuasa penuh makna dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ketika kita meminta dan berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus jadi kalimat itu bukan mengandung makna adalah sesuatu perkataan yang mengandung makna perkataan yang mengandung arti sehingga seluruh perbuatan yang luar biasa hal-hal yang dasyat hal-hal yang besar mujijat demi mujijat itu dikatakan diwakilkan melalui nama Yesus bukan nama yang lain bukankah itu sesuatu yang luar biasa bagi kita bukankah nama itu begitu dasyatnya bagi kita begitu hebatnya bagi kita sehingga di dalam nama itu mewakili perkara-perkara besar perkara-perkara ajaib perkara-perkara luar biasa bahkan yang mendatangkan mujijat dalam nama itu oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus mari kita berseru dan meminta dalam nama Yesus maka permohonan yang kita sampaikan dalam nama Yesus Yesus berjanji akan dikabulkannya itu semua terjadi bukan karena kita layak untuk menerima tetapi karena Yesus yang melayakkan kita yang melayakkan kita dengan berkata mintalah sesuatu dalam nama ku maka aku dikatakan akan memberikan kepadamu maka kamu akan menerima dengan kata lain Yesus yang melayakkan kita dengan menyampaikan permintaan tersebut Yesus berjanji dan itu layak untuk kita sampaikan kepada Tuhan janji itu layak untuk kita pegang dalam kehidupan kita jadi ada tertulis juga di dalam Epesus pasal yang ketiga ayat 12 di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya jadi jangan ragu-ragu datanglah dengan penuh keberanian sampaikan kepada Tuhan minta kepada Tuhan karena di dalam dia di dalam nama Yesus ada kuasa di dalam namanya kita dilayakkan oleh karena itu sebagai orang percaya sebagai pengikut Yesus kita harus belajar untuk percaya dengan iman bahwa nama Yesus berkuasa untuk menjamin doa-doa yang kita sampaikan dan dijamin untuk dikabulkan dan kita terima karena itu perkataan Yesus sendiri jadi Rasul Paulus juga dengan tegas mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa atas segala nama nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup menekuk lutut segala yang berlutut jadi dikatakan di sini segala yang punya lutut baik itu dikatakan yang ada di langit yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bahkan iblis gemetar mendengar nama Yesus dan nama Yesus satu-satunya yang sanggup mengusir setan dan segala kuasa roh-roh jahat yang ada di dalam dunia ini oleh sebab itu betapa luar biasanya nama Yesus itu yang kita punya yang kita miliki yang kita percayai tertulis juga di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 4 dikatakan di sana Yesus juga berkata bahwa nama Yesus itu kalau dikatakan dalam Ibrani bahwa nama Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat bahkan dikatakan sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka jadi bapak ibu saudara yang dikasih Yesus Kristus sudah selayaknya kita patut bersyukur patut berterima kasih memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan justru selamat kehidupan kita karena itu selain kita memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus nama Yesus juga menjadi jaminan bahwa doa-doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus dengan kata lain nama Yesus adalah suatu matrai untuk mengesahkan doa-doa yang kita ucapkan doa-doa yang kita mohonkan dan sampaikan bukankah itu sesuatu yang luar biasa oleh karena itulah nama Yesus seharusnya sudah cukup dan melebihi segalanya bagi kita sebagai orang percaya sebagai pengikut Yesus oleh karena itu bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus sebagai orang percaya marilah kita belajar untuk tidak meragukan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus apapun masalah dan pergumulan persoalan kesulitan dalam kehidupan kita baik itu ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam keluarga dalam rumah tangga baik itu dalam berusaha baik itu dalam bekerja baik itu dalam bersekolah baik itu dalam berkuliah dalam segala aktivitas kita masing-masing mari kita belajar untuk meminta kepada Tuhan karena itu janji Tuhan mintalah kata Tuhan sampai sekarang kamu belum meminta dalam nama aku artinya Yesus rindu mendengar permintaan kita Yesus rindu mendengar seruan kita permohonan kita oleh sebab itu tawaran Tuhan Yesus ini mari kita sampaikan dengan penuh iman mari kita datang dengan penuh iman menyampaikan memohon di dalam setiap pergumulan persoalan kita mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus jangan ragukan nama Tuhan Yesus di dalam berbagai kesulitan hidup yang kita jalani mintalah pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus bukan di dalam nama yang lain karena nama yang lain itu berbeda kuasanya dibanding di dalam nama Tuhan Yesus karena dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan disana bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama dikatakan disini itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi karena itu Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kita mempunyai nama di atas segala nama jauh melebihi nama yang tertulis nama yang ada nama yang kita kenal bahkan jauh melebihi nama kita nama itu di atas segala nama oleh sebab itu mintalah dalam nama Yesus maka dikatakan kita akan menerima supaya dikatakan di dalam nama Yesus ketika kita meminta dan kita menerima supaya sukacita kita penuh oleh sebab itulah Yesus rindu supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita surgawi sukacita yang tidak terkatakan dan sukacita itu salah satu kita ungkapkan ketika kita meminta dan kita menerima di dalam nama Tuhan Yesus maka dikatakan oleh karena nama itu sukacita kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Kristus mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih buat kebenaran firmanmu yang mengajar kami bahwa nama Yesus berkuasa khususnya dalam ketika kami meminta sesuatu memohon sesuatu kepada Tuhan dikatakan di dalam nama itu kami akan menerima oleh sebab itu Tuhan biarlah kami memiliki keberanian untuk meminta di dalam nama Yesus karena di bawah kolong langit ini di atas bumi ini tidak ada nama lain yang berkuasa dimana di dalam nama itu kami akan menerima sekecuali di dalam nama Tuhan bahkan keselamatan di dalam nama itu kemenangan di dalam nama itu kesembuhan di dalam nama itu pertolongan di dalam nama itu oleh sebab itu ajar kami Tuhan Yesus untuk melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus sepanjang hari ini kami mengarahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan segala berkat yang terbaik yang Tuhan menjanjikan dalam firmanmu itulah menyertai kami dalam nama Tuhan kami berdoa haleluya amin selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya selamat menikmati